Intro Hai, selamat malam pemirsa Apa kabar anda yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio Semoga baik-baik saja ya Tapi kalau misalkan pemirsa, apalagi anda yang ada di rumah merasa bahwa hidup anda penuh dengan problematika Dan juga anda merasa bahwa anda adalah orang yang merana Anda menonton acara yang tepat Karena di sini di acara ini, hidup anda yang tadinya merana akan kita ubah menjadi nelangsa Dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia Berjalan Karta saya yang satu ini, itu sudah dia bisa dibilang adalah guru besar Jadi sudah tidak diragukan lagi setiap ucapan kata-perkatanya Langsung saja kita sambut, ini dia Cak Lontong Jaya banget sekarang ya Ya, sekalinya datang lagi masuk udah langsung bawa champagne ya Gaya banget Oh maaf, saya bukan nelayan Champagne itu yang sedia mengadu Itu sampan pak Itu sampan Yang digini tuh, kalau mau minum digini Oh kamu ngira ini gelas wine, champagne Ini dalam ukuran besar aja Jangan cocok dong pak Ini sering disebut fish bowl Fish apa pak, fish? Fish ikan Bowl Bowl itu bola Jadi yang boleh masuk kesini ikannya harus bentuknya kayak bola Mohon maaf, selama ini saya sering mendengar kadang-kadang WIB ini jadi omongan Ibu-ibu di pasar, bapak-bapak di tengah laut Itu membicarakan Pak, Pak, sebentar Orang biasanya komunitas yang enak-enak pak Misalnya bapak-bapak di kantor Ibu-ibu misalnya di arisan yang elit Kok bapak-bapak di tengah laut tuh ngapain pak? Ini yang ingin saya sampaikan Sampai bapak-bapak yang di tengah laut aja membicarakan WIB Ini kan luar biasa Iya Bukan tempat yang lasim untuk membahas sebuah program televisi Kalau di kantor, apa lagi di laut aja membicarakan WIB Berarti di darat laut sama Cak Lontong ya Ini mengatakan mereka beranggapan dan meragukan Sepertinya temanya ini sudah disetting, sudah disiapkan oleh Cak Lontong Jadi kayak seolah-olah meragukan kecerdikan yang Cak Lontong miliki Itulah, makanya malam ini saya ingin membuktikan Bahwa bukan saya yang menentukan tema Jadi saya masuk kesini, temanya apa belum tentu saya tahu Jadi bener-bener itu semua adalah pure dari hasil pengalaman makan asam garam Ya, selain itu juga kesepakatan dari anda semua Maka ini saya bawa fishball, disini ada Saya bisa minta tolong gak, ini tamu-tamu yang ada disini Oke boleh kita minta Berapa orang pak yang jelas dong? Alah, tiga aja deh Saya minta bapak yang baju hijau tuh Baju hijau? Ya, bapak baju hijau Mbak yang baju orange, tolong dikasih tahu sebelahnya suruh kesini Langsung aja pak Langsung aja pak Mbaknya huji banget, kesannya kan bisa langsung pak Oh iya, anggah ya Bedu, ini yang paling rajin disini Kok bapak kenal saya? Kenal, kamu sering banget kesini Sering banget pak Kalau boleh mati aja kayaknya banyak banget kan Satu lagi, biar ganjil biar nanti Yang mana? Soal, soal kamu soal Kacamata yang pakai kepala itu Duh, apa? Kacamata yang pakai kepala Orangnya yang pakai kacamata kalau kacamata pakai kepala Oke Ditempun saya juga nih, soleh soliun Pertama kali datang disini ya Pertama kali Jangan yang ini deh pak Kenapa? Ntar kita disuruh nyanyi Cuap-cuap kalau ada bapak yang ini Jangan ngomong nyanyi, ada yang gak pernah menang disini Muri ya pak Empat kali ikut kalah mulu gua Nah ini, oke berarti ini adalah pure, murni pilihan dari penonton yang sudah kita pilih secara acak dan belum pernah kita temui atau kenal sebelumnya ya Betul, jadi Kita tidak saling kenal ya? Oh tidak Ya intinya, pertama minim anda tidak kenal dengan apa yang ada di dalam sini Oh Jadi nanti silahkan ambil satu persatu Apa nanti yang jumlah terbanyak yang anda ambil itu yang akan kita bahas Ini yang jadi tema ya Demokratis sekali nih Demokratis, saya ingin tunjukkan Tapi sebentar Sebelum dipilih saya mau memastikan tidak ada apa-apa disini ya Sudah aman tidak ada tali ya Sudah aman tidak ada tali ya Kita belum pernah bertemu Bukan sulap Bukan sulap Pengambilan ulian Oke Silahkan ambil satu jangan dibuka dulu nanti Bebas nih pak ya Bebas silahkan diajak ambil satu aja Jangan dibuka dulu apalagi ditelan ya Hei 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 Mas 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 Pekerjaan di luar jangan dibawa kesini mas Ini mau ngambil jam malah Saya lihat mahal juga kayak jam malah Iya 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 Satu Oke udah saya ambil satu Kasalah eh Ini belum pernah terjadi di acara ini ya Belum pernah terjadi Ini akan tentukan tema secara demokratis Selanjutnya dibuka bersama-sama Barang? Barang Boleh Ada apa-apa dulu? Ya Keras kepala Keras kepala Oke Bedu apa yang diambil? Hema saya Keras kepala Wah kebetulan sama Saya kira ini sudah gak berpengaruh karena dari 3 Dua udah sama Saya buat apa ngambil kalau gak dibuka Masih kan pengawannya udah tipis Buka Oh sama Oh kebetulan sama Luar biasa Enggak Enggak mungkin Ini juga jarang terjadi loh bisa sama Eh jarang terjadi Diam dulu Gak tar dulu Kamu tadi apa? Keras kepala Bapak apa? Keras Keras kepala Bapak apa? Keras kepala Jangan-jangan jodoh loh Yang lainnya Tapi ini juga keras kepala Luar biasa kalian Luar biasa Ini tangannya kebelumnya Gak bisa Pak Bapak ini berarti udah nyiapin Pak Gak bisa Ini coba buka-buka Ini apa sih? Coba-coba Ini juga keras kepala Ini demokratis dimana Ini semua sama Apa perlu buat? Apa perlu buat? Semuanya keras kepala ini Berarti Bapak memaksakan kehendak Bapak keras kepala Memaksakan kehendak nih Bukan saya Buat apa diundi kalau isinya sama semua Bapak keras kepala ini Saya juga baru tahu setelah dibuka Tadinya saya kira tadi Gak beda Gak bisa Pak Berarti Bapak ini memaksakan kehendak Keras kepala Berarti ini harus yang lain Bapak-buka Justru Anda yang keras kepala Sudah terbukti semuanya Judulnya keras kepala Anda ngotot Tidak dibindah Ini keras kepala Katanya tadi diundi Jadi gini deh Caca Biar kita suasananya kondisif Biar tenang, damai Dan membuktikan kalau Calontong Tema apa aja juga bisa kan Tidak usah khawatir Meskipun tadi terjadi kecerangan disini Kita tentukan kalau tema malam hari ini adalah Keras kepala Silahkan duduk Silahkan duduk Ya udah nyerah aja Tidak usah ngelawan Sama-sama keras kepala Dua-duanya emang Tolong bisa dipegangin Tapi mohon maaf Ini bukan saya yang mengatur ya Dia hanya menyuruh Sama aja Pak Sama aja Oke baiklah kalau begitu Tema kita malam hari ini Berarti akan membahas tentang Orang yang keras kepala Jadi ciri-ciri orang keras kepala Itu ada 93 Bapak nomor 80 Nah ini yang nomor 80 Nomor 80 Ciri-ciri orang keras kepala itu Kalau dikasih tahu Tidak mau dengar Paham ya Kalau dikasih tahu Tidak mau dengar Maunya dimakan Itu tahu Pak Tahu Tahu beda Pak Kasih tahunya bukan berupa benda Pak Tapi berupa omongan Ucapan karan Tahu misalnya dia omongin gini Dia gak mau dengar Nah Oh maksudnya diberi informasi Iya Oh gitu ya maksudnya Bukan dikasih tempe Pak Oh dia gak tahu Kalau maksudnya gini dia Tahu Pak Itu Tapi begini Dikasih tahu juga kita gak harus dengar Percuma kalau dikasih tahu Cuma hanya didengar Tapi harusnya Ada juga dikasih tahu yang harus dilihat Misalnya Kita di rumah sakit nih Kan gak boleh berisik Pasti ada tulisan Harap tenang Itu kan harus dilihat Dibaca Bukan didengar Tulisan gak ada suaranya Iya Paham ya Oh Iya 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 Intinya kalau dikasih tahu Banggel aja lah Iya Iya Oke Kalau selanjutnya mau kita ke nomor satu Nomor berapa lagi Nomor tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh itu sebenarnya Hampir sama dengan nomor tiga puluh dua Dan sembilan puluh satu Kira-kira begini Kalau banyak Kalau ada yang sama Kenapa banyak Hampir Saya bilang hampir Bedanya di apanya Di nomornya Jadi itu gini Ciri-ciri orang keras kapal Mudah tersulut Emosi Oh gak pangambek gitu Pak Jadi gini misalnya ya Kalau orang Tersulut Masuk emosi Itu ciri-ciri orang Misalnya kamu Disulut Pakai obat nyamuk Yang nyala gitu Emosi Nah itu orang keras kepala Maksudnya Pak itu ciri-ciri orang Masih normal Pak Masih kerasa Pak Itu bukan tersulut Tersundut Apalagi disulut Tersundut aja emosi Paham ya Keras kepala Anda sudah paham Seperti apa Nah orang keras kepala sendiri Itu tipenya macam-macam Pertama tipe orang keras kepala Itu ada orang yang Kalau disuruh pindah Dia gak mau Itu apa itu Kerasan namanya Betah itu namanya Betah Kerasan Betah jadinya Betah Tipe pertama itu Ada juga keras kepala ini Tipe yang disuruh keluar Ini susah Gak mau Kerasa apa itu Kerasukan Itu yang diseluruhkan susah Itu yang kerasukan Ada lagi Pak Tipe-nya Wah itu susah Ada lagi yang Orang keras kepala itu Tipenya Suka bertindak sesuka hati Apa itu Ini keras sakti Kerasa sakti Bertinggak sesuka hati Bertinggak sesuka hati Menjadi pengawal mencari kitab suci Bertinggak sesuka hati Itu keras sakti Itu liar nakal dan brutal juga Pak Kalau itu Liar nakal brutal Membuat semua orang menjadi gempar Nah itu kan awalnya karena sesuka hati Dan mungkin itu awalnya karena dia lama Terpuruk terpenjara dalam gue Di gunung tinggi sunyi Tempat hukuman para dewa ya Betul Tapi semua itu awalnya karena dia Sesuka hati Wah paham Pak ya itu doang Paham ya Paham Abisnya satu ini akan ada bintang tamu kita ya Ini hiburan Kalau tadi kita udah ngomongin yang serem-serem Yang ini kita akan datang yang cantik-cantik Sudah ada Nanti akan ada Maya Septa Yang akan berkonsultasi dengan calon Tom Tentunya Dimana lagi Kalau bukan di WIB Waktu Indonesia Bercanda Pastikan itu anak Maya Dan pastikan dia masih anak Jangan kamu sudah didik Ternyata dia bapak Itu kan repot